Hai kembali lagi di THT Patrick cerita tentang kue lapis tapi tidak legit wah saya kira ini kue tapi lapisannya kok bagus banget ini lengketnya bagus dipake tepung quality number one ini putih bersih berseri aroma yang memikat uh lengketnya bagus ini menyusunnya dengan baik sekali nih lapis tapi tidak legit apakah melihat seperti ini membuat selera makan terganggu tapi kalau udah lapar harusnya enggak ya kalau lapar sih bante aja lah makanlah terus namanya pun lapar kerja tapi tetap lanjut wah nih ternyata lapisannya tidak hanya di atas tapi yang di bawah juga lihat nih ini kayak mengupas kulit bawang awal cerita lapis legit tapi ujung-ujungnya lapisannya tipis kayak kulit bawang tapi kalau kulit bawang bawang merah nah itu bisa bikin mata berair kalau yang ini enggak ini bahkan bisa bikin mata bukan hanya berair ketutup bagian karena beberapa pasien enggak tahan kayak gini dia geli sendiri lihat kue lapis yang ada di telinganya padahal kan nah dia harusnya melihat potensi yang bagus gini ya mungkin kedepannya kalau ada teknologi yang bisa menggunakan kotoran telinganya sebagai bahan perekat mungkin ini ide yang baik jadi kita enggak perlu pakai bahan-bahan dari luar enggak perlu pakai bahan kimia ini tampaknya bisa menjadi lem yang baik ini lihat lihat ditarik pun enggak mau nih nih lihat lengket banget keliling atas kanan diri bawah wah bagus banget nih lemnya uh dapat satu ini nih ini kawan-kawannya nih sisa dalam-dalam nih lengket banget ini lapis yang tidak legit adanya di telinga ini yang membuat yang punya kuping ini rasanya pendengarannya kurang kalau orang sama ngomong sama dia pun sampai tiga kali lah baru dia bisa denger ya gimana mau denger ya ternyata kotorannya aja penuh banget sampai gendang telinganya pun ketutup oke ini kita coba ambil yang bagian paling terakhir selapis tipis sudah lengket di gendang telinga ini untung aja pasannya tenang jadi risiko untuk melukai pun kecil ya wah ini dia kita jemput bagian terakhir dari kue lapis yang tidak legit ini enggak usah dicoba-coba enggak usah dirasa-rasa ya dari bentuknya aja kita udah tahu ya enggak jadi enggak usah dicoba-coba enak enggak ya manis enggak ya tak kurang garam enggak ya jangan sikit pun enggak ada garam-garamnya ini ah itu dia wah ini dia ini dia ini dia tarik bang tarik mantap 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 oke ini tinggal lapisan-lapisan luar tuh yang putih belakang gendang telinganya udah nampak ya hanya tinggal sedikit saja yang nutupi ke gendang telinganya tipis-tipis ini dia akan dibersihkan pelan-pelan harus pelan-pelan harus pelan-pelan memang enggak boleh dipaksa-paksa sama seperti kalau kita ngomong sama orang enggak boleh dipaksa apakah ini artinya kotoran ini punya perasaan terima kasih